Nah begini hasilnya ini renyah banget tuh lihat Nah tuh ini aku bikinnya tipis-tipis aja dan ini enak banget Halo Bunda Bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku mau sharing bagaimana caranya bikin bakwan sayur ala-ala rumahan yang yang simple mudah dan pastinya enak simak terus video saya sampai habis dan jangan di skip ya Oke Bunda Bunda untuk membuat bala-bala atau pergedel sayur ini yang bahan-bahan aku siapkan cukup simple ini ada roiko rasa ayam ada satu butir telur dan untuk sayurannya cukup aku menggunakan ini ada wortel dan ada gupis dan ini ada tambahannya ini adalah daun bawang dan seledri untuk selanjutnya aku mau ngiris wortelnya ini kecil-kecil ukurannya kecil-kecil seperti ini ini masih dipotong lagi ya ini jelek Nah di aku iris kecil-kecil seperti ini ya Nah setelah aku iris kecil-kecil ini seperti ini aku mau mindahin ke tempat lain dan aku mau menyisihkan untuk kubisnya ini aku akan mengirisnya kecil-kecil juga seperti wortel yang pertama tadi seledri seperti ini ya setelah di itu diiris kecil-kecil seperti ini aku mau mindahin campur aja dengan irisan wortel tadi untuk seledri dan daun bawangnya daun berambangnya juga diiris kecil-kecil kecil-kecil sekali ya seperti ini selanjutnya aku tambahin ini aja irisannya dicampur dengan irisan-irisan sayuran yang tadi ya disatuin seperti ini nah ini terlalu kecil tempatnya aku pindahin ke tempat yang lebih besar dan seperti ini hasilnya tadi yang sudah aku iris-iris ini dicampur seperti ini saja sayurannya selanjutnya disini aku nambahin tepung terigu ya ini aku pakai kira-kira aja secukupnya jadi enggak ada takarannya aku pakai sesuai dengan kebutuhan saya saja lalu tambahkan telurnya aku tambahin kaldu bubuk ayamnya disini aku juga mau nambahin air secukupnya saja jangan terlalu encer ini aku nambahin garam ini garam kuning ya lalu diaduk-aduk seperti ini ratakan lalu diadukkan nah seperti ini ya ini sebenarnya bisa ditambahin tepun lagi karena ini mau dikonsumsi sendiri jadi aku nambahin sedikit tepun dan banyak sayuran nah ini sudah aku aduk merata dan ini tinggal digoreng saja ya tinggal dieksekusi saja oke cuus kita goreng ya langsung ya disini akan segera digoreng ya pargedel sayurannya disini aku gunain telflon dan aku tuangin minyak ini aku gunain sedikit minyak aja dahulu setelah minyaknya panas ini aku tuangin adonannya dan aku goreng aku bentuk sesuai selera saja kalian juga bisa membentuknya sesuai selera saja disini saya membentuknya seperti ini tuangkan juga ukurannya itu juga sesuai selera boleh tipis-tipis boleh tebal-tebal suka-suka kalian saja ya di sini farna wajannya itu tipisnya kecil jadi aku menggoreng dengan ukuran kecil dan hanya empat adonan ya disitu goreng sampai warnanya sampai matang ya kalian boleh goreng kering lebih kering dan juga setengah basah juga bisa oke jangan lupa dibalik ya dan ini sepertinya yang bawah udah matang ini aku mencoba untuk dibaliknya tadaaa seperti itu nah terima kasih selamat menikmati oke ini sepertinya sudah matang dan aku mau mengangkatnya gunakan api yang sedang saja ya rasa minyaknya kurang bisa ditambah dan masukkan adonan yang kedua seperti ini dan mas goreng sampai adonan yang kita bikin tadi habis nah begini hasilnya ini renyah banget tuh lihat nah tuh ini aku bikinnya tipis-tipis saja dan ini enak banget jajanan yang bisa dibikin di rumah ya camilan yang bisa dibikin di rumah silahkan mencoba oke bunda-bunda itu tadi cara bikin bakwan sayur ala rumahan ala-ala aku yang hasilnya itu renyah dan enak banget dan tentu saja menyehatkan kalian boleh coba di rumah ini sangat simpel dan gampang cocok banget untuk camilan di sore hari ditemani dengan sekilas teh oke sekian dulu resep dari saya sampai jumpa di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh